Terima kasih Mas Agung dan Pemirsa, telah ada satu jamaah di sebelah saya akan menyampaikan pertanyaannya dengan Bapak siapa Bapak? Jul Karnain. Bapak Jul Karnain, silahkan pertanyaan disampaikan Pak. Assalamualaikum Ustadz. Pertanyaan pertama, ada orang yang gemar berbuat dosa dan maksiat, tapi kelihatannya hidupnya tetap senang, bahagia dan sejahtera. Bagaimana menurut Ustadz? Kemudian yang kedua, mohon jelaskan kembali dosa apa saja yang menjadi penyebab terbesar dari kesulitan dan kesusahan hidup seseorang. Demikian. Baik, terima kasih banyak. Pertanyaan yang luar biasa Habib dan Ustadz, dan Pemirsa kita akan segera mengetahui jawabannya, sesaat lagi tetap di Damai Indonesia Ku. Baik, terima kasih Pemirsa kembali bersama Damai Indonesia Ku yang mengangkat tema tentang dosa dan kesulitan hidup. Terima kasih juga kepada para Pemirsa yang sudah mengirimkan pertanyaan, insya Allah akan tentu saja melengkapi tema bahasan kita. Guru-guru yang kita cintai, waktunya sangat singkat, jadi mungkin bisa dijawab sekitar maksimal 3 menitan. Pertanyaan pertama tadi dari Bapak Zul Qarnain, yang mungkin bisa dijawab oleh Ustadz Aslam, berkaitan dengan kalau kita saksikan ada orang yang selalu melakukan dosa, tapi kehidupannya kayaknya nyaman-nyaman saja. Ini bagaimana penjelasannya? Masya Allah pertanyaan yang sangat luar biasa. Dosa memiliki makna susah. Lalu kenapa ada orang kelihatannya semakin berbuat dosa, hidupnya semakin nyaman, semakin nikmat? Ada dua kemungkinan. Yang pertama, apakah cuma pandangan kita yang melihat dia nyaman? Karena kebahagiaan itu dirasakan oleh orang yang menghadapinya. Kadang-kadang kita mengukur orang nyaman karena hartanya banyak, nyaman karena rumahnya mewah, nyaman karena jabatannya tinggi, tapi ternyata dia tidak bisa tidur, istrinya selalu marah-marah, anaknya tidak ada yang taat, semuanya pada kena kasus narkoba. Lalu di mana letak kebahagiaan mereka? Hanya mata kita yang melihat dia bahagia. Itu satu. Kemudian yang kedua, Allah SWT memberikan sebuah keterangan di dalam surah Al-An'am ayat 44. Ketika kita melihat orang yang semakin dia bermaksiat, mereka semakin lupa. Atas apa yang menjadi kewajiban dari Allah, apa yang bisa menjadikan dia dekat dengan Allah, semakin dia menjauh malah dari Allah. Tapi nikmatnya semakin bertambah, maka di situ katakan bahwa sesungguhnya itu hanyalah azab yang ditunda. Yang dijelaskan oleh Ibn Abbas bahwa zalika al-istidraj, itulah yang disebut dengan istidraj. Jadi seperti orang yang sedang memanjak kelapa, kenapa karena begitu indah dia lihat di atas. Maka dia dibiarkan untuk memanjak kelapa itu. Semakin dia bermaksiat untuk mengejar apa yang indah-indah yang ada di atas itu, dia semakin naik ke atas. Setelah dia berada di puncak, maka dikirimlah angin kencang untuk menjatuhkan dia dari kelapa itu. Akhirnya dia tersiksa sakit dengan kesakitan yang besar. Karena kalau dia belum berada di posisi tinggi, dijatuhkan sakitnya sedikit saja. Maka itulah istidraj, harus ditinggikan biar dia jatuhnya lebih sakit. Sakit banget gitu Giyaya. Sakit banget gitu. Baik, terima kasih.